Seorang guru honorer di Kabupaten Muna, Solusi Tenggara. Tanpa ada pemberitahuan, Sartika juga langsung dipecat oleh kepala sekolah tempat dirinya mengabdi. Sartika menduga pemacatan dirinya lantaran sang suami beda pilihan dengan kepala sekolahnya. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna, November mendatang. Sartika pun berencana melaporkan kepala sekolah ke pemerintah melalui dinas pendidikan Kabupaten Muna. Kemarin, saya cek sendiri di sekolah ini. Terus Rp1.000.000 setelah ibu tahu dikeluarkan republik, apa yang langkah-langkah apa ibu lakukan? Langkah-langkah apa ibu lakukan? Langkah-langkah ke rumah, saya kasih tahu suami saya. Tidak konfirmasi ke kepala sekolah atau ke dinas? Belum. Kepala sekolah juga tidak ini juga. Kemarin kita di sekolah ini, tapi tidak ada konfirmasi dari kemarin. Dinas pendidikan Muna pun akan menyelidiki penyebab pemecatannya. Mereka juga berjanji akan mengaktifkan kembali status guru honorer Sartika. Sejauh ini, makanya saya kenal, saya katakan, ini saya bilang jangan sampai ada umpun. Betul, saya sudah benar-benar perlu di sekolah. Saya juga karena tidak tahu njubah kenapa dia bisa terlambat di sekolah. Makanya yang sama saya masih terus-terlambat. Kira-kira di mana dia punya letak? Enggak, sehingga dia bisa terlambat di sekolah. Hingga kini, kepala sekolah tempat Sartika bekerja belum memberikan alasan jelas pemecatan salah satu guru di sekolahnya. Dari Kabupaten Muna, Solusi Tenggara, Andi Eba Aini Smalporka. Pemirsa dalam masa kampanye Pilkarya 2024, dua calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, masing-masing melakukan kunjungan. Andika disambut antusias karyawan tekstil di Karanganyar, sementara Ahmad Lutfi menuai dukungan dari pesatren di Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, ke pabrik industri tekstil di Kabupaten Karanganyar disambut antusias para karyawan. Andika mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari masuknya barang tekstil ilegal yang membuat banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Andika mengusulkan tiga langkah, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, dan menyediakan pendidikan serta layanan kesehatan gratis. Yang depan ini kita harus bersama, gimana calonnya yang sudah bekerja, selama ini sudah terseram, jangan sampai kemudian-kemudian kemudian kemudian. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ribuan nyai atau ibu para santri dan nawaning atau putri kiai menyatakan dukungannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Dukungan dikemas dalam acara hataman Al-Quran dan doa bersama di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Ahmad Lutfi berjanji akan meningkatkan dana untuk pesantren di Jawa Tengah demi meningkatkan kualitas lulusan pesantren. Tim Liputan Anyus melaporkan. Mirsa Presiden Jokowi Dodo dan Iryana rencananya pada Pilkada 2024 nanti akan mencoblos di Surakarta. Tak hanya Jokowi, putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka juga akan mencoblos di kampung halamannya. Setelah sebelumnya warga bertanya-tanya, terungkap bahwa Presiden Jokowi rencananya akan mencoblos di kampung halamannya di Surakarta. Pada Pilkada 2024 mendatang. Presiden Jokowi tercatat di tempat pemungutan suara TPS 18, Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tak hanya Presiden Jokowi saja, Ibu Negara Iryana juga tercatat dalam DPT di TPS yang sama. Di PT kita, Bapak Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryana, itu tercatat di DPT Kota Surakarta, di RT 8 RW 7, di TPS 12, Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari. Berarti yang persangkutan dalam Pilkada 2024 atau di Pilkada Surakarta 2024 ini, akan menggunakan pilihnya di Kota Surakarta. Tidak hanya Presiden Jokowi, anaknya yang juga wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, masih terdaftar di TPS yang berada di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro Ainis melaporka. Komirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat dukungan dari tokoh Betawi, Haji Oding. Dukungan ini menambah optimisme pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam memenangkan pemilihan gubernur Jakarta 2024. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat oleh tokoh Betawi, Haji Oding, di kediamannya kawasan Rawa Bumbu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan Ridwan Kamil untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi terkait pelestarian budaya Betawi di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, Haji Oding juga menyatakan langsung dukungannya kepada mantan gubernur Jawa Barat ini, yang berkomitmen akan memajukan budaya melalui programnya. Kota Jakarta sebagai kota global, sebagai kota ekonomi, selagi sebagai kota budaya. Dan bagi saya dan teman-teman, insya Allah kita akan mendukung Bang Ridwan Kamil untuk gubernur DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat, bangsa kuat, budaya lemah, bangsa juga lemah. Maka kita kan ada program gerbang Betawi ya, saya udah pering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Depan dukungan dari tokoh Betawi, Haji Oding menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dipo Andi Muharram, Ainews, melaporkan. Pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, hadir di acara deklarasi Relawan Pak Dul. Pramono Anung mengaku semakin bersemangat dan akan kerja keras pasca merasakan dukungan luar biasa dari relawannya. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, hadir di acara deklarasi Relawan Pak Dul, yang digelar di kawasan Warung Buncit Raya Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Pramono disambut dengan budaya khas Betawi, Palang Pintu, yang merupakan tradisi menggabungkan seni bela diri dan sastra pantun. Ratusan pendukung Pramono Rano mendeklarasikan diri sebagai Relawan Pak Dul. Dukungan juga disampaikan Presidium Laode Basir, Bintang Mangkauk, Ramadhani Al-Faruki, Muhammad Isnaini, M. Ambardi, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Furiawan, Mustaqim Dahlan. Dalam deklarasi ini, Relawan menitipkan pesan agar pasangan Pramono Rano harus memperhatikan kesejahteraan kampung-kampung di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang semena-mena untuk warga miskin di Jakarta. Kami minta, tidak hanya kampung bayang, kami sangat berharap, ingin mengawal, 30 kampung di Jakarta harus ditata dengan baik. Anda kembali di kawal Pilkada Pemirsa, kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gensi dan Milenial. Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di Medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gensi. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi lawan matahari. Jam setengah 6 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno, kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih, ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RTRW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya makanya kita mau pasang CCTV di tiap RTRW. Tidak hanya itu, Bang Do juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya cawan gubernur nomor urut 1, Rituan Kamil, juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di mesosnya juga menggunakan gaya kekinian. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik, Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, Makanan Kesukaan Babeh Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pong Rekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berulaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan Melenial. Saat ini 58 persen Gen Z masih memilih pasangan Rituan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1 persen memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5 persen Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52 persen generasi Melenial memilih Rituan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pong Rekun Kun Wardana hanya 5,6 persen. Dukungan Melenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah kini mencapai 30,2 persen. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan Melenial. Jumlah pemilih Gen Z dan Melenial mencapai 51 persen dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlagapun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, bila di Jakarta pasangan calon diikuti oleh berbagai latar belakang, di Banten ada tiga dinasti politik yang ikut bertarung. Dalam persaingan memperebutkan tampuk kepemimpinan sejumlah daerah di Banten. Airin Rahmi Diani maju sebagai calon gubernur Banten di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangkerang, Banten. Kaderan Airin disambut warga. Airin pun janji akan subsidi biaya sekolah SMA dan SMK di Banten. Yang menjadi persoalan yang saya tunjukkan di Kabupaten Tangkerang itu adalah persoalan soal sekolah-sekolah SMA-SMK yang belum mencukupi negeri dibandingkan dengan perusahaan SMP. Tentu ini bagaimana kita membangun SMA-SMK negeri baru, menambah ruang kelas, tapi dengan prinsip tidak boleh memakai sekolah-sekolah-sekolah dan juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah-sekolah, di mana bagi perempuan Banten yang penting masuk ke dalam warga Banten, maka kita ada sesini buat sejauh. Sosok Airin sudah tidak asing lagi bagi warga Banten. Ia dikenal sebagai bagian dari dinasti Ratu Atut. Suaminya Tugbagus Sehiri Wardana adalah adik Ratu Atut Cosia. Atut adalah tokoh sentral dalam politik dinasti di Banten. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Banten selama dua periode. Pengaruhnya pun hingga kini masih cukup kuat. Buktinya keluarga Atut masih ikut bertarung di Pilkada Banten. Selain Airin, ada Fitron Nur Iksan sebagai calon Bupati Pandegla. Ratu Ria Mariani maju sebagai calon Wali Kota Serang Andika Harzumi, calon Bupati Serang dan Pilar Saga Iksan yang maju sebagai wakil Wali Kota Tanggerang Selatan. Di Banten tidak hanya ada dinasti Atut tetapi ada juga dinasti lain, yaitu Jayabaya. Dinasti Jayabaya adalah keluarga politikus senior, muliadi Jayabaya yang pernah menjadi Bupati Lebak selama dua periode. Anak kandungnya Iti Oktavia Jayabaya menjabat sebagai Bupati Lebak selama dua periode. Kini Pilkada 2024, anak kedua Muli Adi, Diana Jayabaya maju sebagai calon wakil Bupati Pandegla. Sementara anak ketiganya, Hasbi Asyidiki, Jayabaya maju sebagai calon Bupati Lebak. Dan yang terakhir ada dinasti Natokusumah. Ahmad Dimiyati Natokusumah sempat menjabat sebagai Bupati Pandegla pada tahun 2000-2029. Dan di Pilkada tahun ini, Dimiyati maju sebagai calon wakil Gubernur Banten. Istrinya Irna Narulita terpilih sebagai Bupati Pandegla tahun 2015-2025. Namun karena aturan KPU, tahun ini Irna akan akhiri masa jabatannya. Di Pilkada 2024, Adik Dimiyati Raden Dewi Setiani maju sebagai calon Bupati Pandegla. Tim Liputan Ainus melaporkan.